Intro Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak kita terutama dari kelompok-kelompok kami dan melayang di seluruh Indonesia Pada hari ini, selasa tanggal 5 November 2004 Saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 Tanggal 5 November 2024 Tentang penghapusan periutang majet Kepada usaha mikro, kecil dan menengah Dalam bidang pertanian, pergubungan, peternakan, perikanan, dan kelautan Serta UNKM lainnya Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita Para produsen yang bekerja di bidang pertanian UNKM Dan sebagai layar Yang merupakan produsen pangan Yang sangat penting Mereka dapat menguruskan perusahaan mereka Dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara Tentang hal-hal yang praktis Percara-saudara yang harus diperlukan Akan dikira wajuti Dengan kemungkinan Maupun berbagai Saya kira itu yang ingin saya mendengar Dan Kita tentunya Berdoa Bahwa Seluruh Petani Melayang UNKM Seluruh Malaysia Dapat bekerja dengan Ketenangan Dengan 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 semangat Dan dengan keyakinan Bahwa rakyat Indonesia Menghormati dan menghargai Para produsen pangan Yang sangat penting bagi kehidupan bangsa negara Saya tentunya ingin saya sampaikan Pertama Dalam Bidang Perikanan Dan kelautan Selanjutnya Bidang Pertanian Perkebunan Dan Pertanakan Selanjutnya Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Perwakilan Petani Saudara Arief Samron Dari Asosiasi Petani Kakao Indonesia Selanjutnya Dalam bidang Perikanan Dan kelautan Akan diterima Oleh Perwakilan Dari Asosiasi Melayang Minas Satosa Demikianlah Acara Penandatangan Peraturan Pemerintah Tentang Penghapusan Di Utara Majah Kepada Usaha Pertanian Pergabunan Dan Terima kasih Terima kasih leaves Tentang 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 Terima kasih.